Kita menunjukkan informasi lainnya pemirsa rapat paripurna DPRD mengucapkan sumpah janji pengganti antara waktu anggota DPRD di Aula Gedung DPRD Kabupaten Samosir yang dihadiri Bupati Samosir Vandiko Gultom didampingi Sekdakap Samosir Jabiat Sagala beserta pimpinan SKPD. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sorta Ertati Siaan didampingi Wakil Ketua DPRD Pantas Maroha Sinaga dan nasib simbolon dalam pengucapan sumpah janji pengganti antara waktu anggota DPRD. Wisnu Wardana Sida Butar dari Partai PDI Perjuangan dilantik sebagai anggota DPRD masa jabatan 2019 hingga 2024 berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 188.44-40-KPTS-2022 tentang peresmian dan pemberhentian dan pengangkatan penggantian terwaktu menggantikan paham gultom. Bupati Samosir menyampaikan tersenama pemerintah Kabupaten Samosir mengucapkan selamat atas dilantiknya Wisnu Wardana Sida Butar sebagai anggota DPRD Samosir masa jabatan 2019 hingga 2024. Kiranya pelantikan ini dapat membawa kebahagiaan dan berkat kepada keluarga dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Sebagai anggota DPRD tentu berkomitmen untuk mendengar aspirasi, menyuarakan, dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. DPRD harus mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai anggota DPRD diharapkan dapat memenuhi segala kewajiban serta dapat meningkatkan citra dan kinerja sebagai wakil rakyat. Kepada paham gultom disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan selama menjadi mitra pemerintah Kabupaten Samosir. Turut hadir Forkopimda Samosir, Ketua KPU, Bawaslu, Kabupaten Samosir, Ketua DPD-PDIP Sumut, Tokohagama, dan Ormas.